Halo teman-teman, video ini merupakan kelanjutan berburu kereta tebu di sekitaran Situbondo. Setelah di video sebelumnya muter-muter di lahan pabrik gula ulean, kami berempat gak menemukan kereta isi muatan tebu satu pun. Wah, itu apes banget kala itu. Dan di siang harinya, kami berempat geser ke pabrik gula tetangga yang masih ada di Situbondo, yaitu pabrik gula Panji. Sekarang sekitar jam 1 siang, ini masih di sekitaran Situbondo. Nah, ini sekarang aku ada di emplacement-nya pabrik gula Panji, emplacement-nya lori atau tempat penambungan tebu. Di sini banyak banget ada gerbong-gerbong lori yang isinya tebu siap masuk ke dalam pabrik. Cuman, sayangnya ini lagi gak jalan, teman-teman. Karena emang pabrik gula Panji ini cuman sebagai pengepul tebu aja, lalu lorinya itu yang dari kebun-kebun itu udah gak aktif lagi katanya. Cuman langsiran maju-mundur aja pakai lokomotif ini. Dan katanya tadi aku tanya-tanya sama orang sekitar, itu sekitar nanti jam 4-4 jam 3 lah ini akan jalan. Nah, ini kopinya tadi hampir lupa kalau aku pesen kopi, teman-teman. Kita pindahin ya. Di sana sama teman-teman, bareng sama teman-teman. Nah, biasanya itu truk-truknya itu parkir di sini. Nah, itu ada kiriman tebu lagi deh kayaknya. Nah, itu kiriman tebu, tebunya parkir di situ, truknya. Lalu dipindahkan ke dalam gerbong lori atau getroknya lewat grain itu. Nah, setelah itu diparkir seperti ini. Nanti kalau udah penuh, didorong masuk ke dalam pabrik. Dan lokomotifnya ini. Menurut info teman-teman ku tadi, yang pecinta kereta lori, ini tuh ada 4 lokomotif yang masih aktif di pabrik gula panci ini. Dan salah satunya ini. Ada 2 seperti ini dan 2 yang kecil, namanya Skoma. Kalau yang ini, Keio Yasima buatan Jepang. Ini kalau dilihat masih lumayan bagus ya, teman-teman ya. Catnya masih terawat. Bawahnya masih bagus. Ada tulisannya PG Panji, PTPN 11. Ini nomor urutnya 10. Aku pernah naik lokomotif ini, kalau nggak salah pas di Kedawong kemarin. Ini pelatnya juga masih asli, teman-teman. Masih terawat. Ini kalau untuk sekelas kereta lori, ini terawat banget. Keio Yasima. Ini beratnya 15 ton. 15 ton. Jepang. Ini 15 ton. Diesel hidrolik lokomotif DH15. Tahun pembuatannya, tahun 83. Pembuatnya Fuji Heavy Industri Jepang. Keren ini. Dan kalau dilihat railnya ya, ini untuk ukuran kereta lori. ini tuh masih terawat banget. Rail-nya ini, lebarnya ini, cuma segini, teman-teman. Sekitar 600 mili kayaknya ini. Kalau di kereta api yang buat penumpang di Indonesia itu, yang dioperasikan KA itu tuh 1067. Ini cuma 600 ribarnya. Cuma segini. Rail lokomotifnya segini. Ini paling juga pakai rail R15 ini. R15. Oh, R15 ini. R15 itu artinya, dalam 1 meter, itu beratnya rail itu 15 kilogram. Oke, sekomanya yang nomor piru mbak. Ngerti rako ya? Sama era nomor papa sama nomor telu. Tergantung sih, so-so nomornya diubah itu. Jadi rado bingung. Tapi ini jelas nomor 9 sama nomor 10. Yang ini ya? Yang ini berangkat ini? Yang ini berangkat pak. Oh, sore. Ya, 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 ya. Dari pagi sampai menjelang sore, kami berempat belum menemukan satu pun kereta muatan tebu yang jalan, teman-teman. Mulai dari lahan pabrik gula olean, emplasemen pabrik gula panji, dan sekarang harapan terakhir ada pada pabrik gula ringinanom. Pengalaman musim giling lalu, sekitar sore jam 3-an, lokomotif atau diesel pada keluar untuk menjemput muatan di lahan. Nah, ini aku langsung aja nih ke deponya pabrik gula ringinanom. Dari pabrik gula panji, kita sekarang bergeser ke pabrik gula ringinanom. Dan ini sekarang aku ada di depannya depo keretanya atau depo lokomotifnya ringinanom. Katanya jam 3 itu ada yang keluar untuk ambil tebu, teman-teman. Sekarang masih jam setengah 2, kita tunggu sekitar 1,5 jam. Atau juga ada lagi lori yang dateng dari berangkat pagi sampai sini sekitar bentar akhirnya masuk deh. Tapi coba lokomotif doang sehingga ada muatannya. Nah, ini jam 2. lokomotif keyo yasima nomor 4 punyanya pabrik gula ringinanom yang tadi pagi nganter ke trok kosong sekarang baru tiba nih. Karena emang di pabrik gula ini itu lahannya luas banget teman-teman. Jadi yang misal berangkat sekitar jam 9 pagi mungkin balik ke sini lagi bisa sampai jam 2 gini. Karena emang lahannya di sini luas banget. Ada lagi teman-teman nih lokomotif nomor 5. Kayaknya sama-sama ke yasima deh. dia baru dateng dari tepun bawah satu keret ke trok. Oh, balet nih. Kalo kan bati ngga? Rebuk kalo kan? Belum kadang tuh. Oh, iya. Coba api. iya api kayaknya yuk iya ini masak mas tepat ini cak boleh nampak lori lewat kayaknya asyik cak yuk oke siapa cak aku menang loh asyik kiki seluruhnya api ini aku jalur yuk tapi iya rilai api iya rilai api pesta foto ini jembatan konek wah ini sambil nunggu lokomotif keluar kandang jam 3 sore kami berempat iseng iseng nyari kereta lori muatan tebu di lahan sisi selatan pabrik gula ringinanom kata temanku yoga sama rio yang di depan tadi pemandangan yang di selatan itu jauh lebih keren dibanding yang di utara langsung aja nih kita gas kesana api api yuk seluruhnya api loh cak ah iya ini gua dilewati gak ini ini gua dilewati gak ini ban ini dilewati dilewati wah keren ini wah backgroundnya gunung cak yuk gas 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 lagi kayak di lebong tandai teman-teman ini ini gerotnya langsung gunung tuh iya aktif so tapi mban ya hah gak aktif beberapa tahun ini gak dipake gak terus tapi si ngomong aktif kan nah yang sampe ada implasemen ada warung itu aktif sampe kemaren masih jalan tahun kemaren masih jalan ya 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 lu si kipi bapak ini si ngomong info ya ngetani info terus gua paling nunggu di implasemen ah cek warung mau nah biasanya disitu ada loko oke oke ini kayak semacam apa ya kayak stasiunnya ya mungkin ya iya implasemen emang ada dua jalur oh ini double track mo lah iya oke oke apa bus kayaknya biasanya sekoma ini kiosan kiosan hahaha koma gak bisa kurang gede ya kalau keyo kegedean eh kiosan kuat kiosan kuat kiosan gak bisa gak bisa terlalu berat dulu tuh kepake ini hah ya irit lah melakukannya mau kiosan mau pinang kilo mau setelah muter kesana kemari dan akhirnya kami berempat itu tanya sama warga sekitar kami berempat masuk ke lahan temen-temen dengan harapan bisa menemukan kereta lori isi tebu ini kalau dilihat temen-temen ya ini ada udah ada bekas pernah dilewati jadi ini berpotensi atau kemungkinan hari ini ada lori yang jalan disini itu kelihatan itu ada kayak tumbuhan-tumbuhan atau rumputan yang apa ya yang ke incak jadi memang bekas di relnya ada ada beberapa ini jadi kemungkinan ini tadi jalan ini ada bekas ram yang belum dicopoti temen-temen jadi disekitar sini itu berarti barusan tebang dan tebangnya berarti gak jauh-jauh dari sini nah ini sebelah sana kayaknya ya beginilah suka dukanya kita berbunuh kereta lori tebu karena gak ada jadwal yang pasti dan gak ada yang tau ini sekarang lagi tebang dimana ya cuman tanya-tanya sama orang sekitar atau cara tanya orang pabrik orang tanya orang pabrik pun berarti diarahkan kesini sih tadi nah jadi kita harus cari sendiri dan sambil ngeliatin yang ada di bawah ini ada bekasnya kereta lewat gak? kalau ada berarti ini masih aktif ini masak ram nah itu kayaknya udah ketemu temen-temen udah ketemu itu udah keliatan loko nomor tiga nomor tiga sek sek kalau gak salah dulu aku juga pernah naik yang itu deh yang nomor tiga deh yang waktu ke Peringinan 6 untuk yang pertama kalinya dia sekarang parkir di sana juga ada dua deh itu ya ada pak ah nah ketemukan temen-temen ternyata tebangnya di sekitar sini dan ini lokomotifnya udah stand back untuk menarik rangkaian kereta eh mbak ini yang ADW kaya yang rusak ini yang ADW sampai malam ini ini juga ayo ayo lagi rusak kok enggak sih yang dulu pas aku pertamakan sampe malem pake lokomotifiki ya ngerti masih rusak gitu enggak lah goro-goro saman paling cak sambil pembawa si kan pembawa sial setelah muter-muter kesana kemari akhirnya ketemu juga enggak kayak nomor piro gak ngerti ya ban enggak nomor lurung nomor lurung nomor lurung nomor lurung nomor lurung lo masuk lo masuk iya nanti besok gak virus enggak bentar lagi ini masih buat jalan oh jalannya kurang oh ramnya kurang iya tapi sampai lurus gede tanah udah habis kamu gak dilewatin lagi berarti tahun depan iya kamu ada dua loh iya itu nomor enam nomor enam nomor enam sama nomor tiga tapi di dalam belum ada lori isi pak ya belum cepet ngisinya pak iya itu baru ini aja belum dilangsir belum diisi iya masih kosong masih kosong karena rel portable itu masih kurang masih dibawa dari sana dari sana tadi ya nanti kalau pun ini bisa diisi dan bisa berangkat berangkatnya baru malam berarti sekarang kita pindah ke utara aja mendingan ini tempat awal ADWMBN kayak mungkin lebih dekat sih lebih dekat gak jauh-jauh gak jauh amat oke siap kita jadi lihat kondisi kita muter-muter dari kendit ke sini di sini ada lori cuman belum ready belum ready yang udah ready harus ada isinya yang di utara menurut bapaknya masinisnya ini yang udah siap diambil yang di utara oke berarti sekarang ke utara woy gak apa-apa kita muter-muter emang kalau kita cari lori itu harus harus penuh extra ya iya siap-siap karena kalau kita ngikut ya nanti kayak kemarin lagi naik loko nomor tiga ini pulangnya pulangnya tengah malem tengah malem ya siap oke-oke masih ngantuk nurung ganti shift cak howdy pak 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 temen-temen ini adalah lahan bagian selatan iya tak pedun ya ah eh pak eh pak Jadi teman-teman, ini adalah lahan bagian selatan Dan menurut penuturan kru-kru kereta yang disini Itu yang sedang sekarang beroperasi Lokomotif besar ada di utara Oke, kita sekarang menuju ke utara Katanya muatan full tebu sih Nah ini ternyata kita lagi jalan Ada jalurnya kereta api Disitu ada pelangnya Ponyaknya tanah ini milik PT Kereta Api Indonesia Oke dulu jalur apa ya? Jalur dari ujungnya di Kalisat Kalisat, cek Kalisat Jember kayak Perbatasan Jember, Banyuwangi Sampai kesana arah Panarukan Berarti ngelewati stasiun situ Bondo Bondo Woso Bondo Woso Situ Bondo Woso ini di posisi ini Bondo Woso sana Terus itu Bondo Terus sana Panarukan Oh sampai ngelewati pjl dekatnya ku ya? Dekati pinggir jalan ke ya? Iya, masih aktif sampai tahun 2003 ya? 2003-2004 2003-2004 masih dipakai Iki releh 1067 1067 kan? Iya R33 Iki R33 ya? Jadi dipakainya untuk persilangan R33 Situ toh 1067 iki Terus iki 700 700 Sampai sana masih R33 tuh Sampai dekat situ Sampai sana releh kecil lagi kan? Iki R33 Iki R33 Iki R33 Terus sana ada sinyal Terus di sana juga ada sinyal Terus semakin kecil menuju ke R15 Iki R33 Iki R33 Terus kepalangnya dulu Jadi pintunya dulu Kalau keretanya yang dari Kalisat Panarukan mau lewat Ini ditutup Biar lorinya nggak bisa lewat Oh gitu Dulu posnya sini Dulu sini ada pos Pos pjl ya? Pjl Tapi pjl untuk lori Nggak untuk apa? Bukan untuk jalan raya ya? Oh, kayaknya? Sik, kelihatan sinyalnya Itu berarti sinyal pihak situ Bondo? Jadi gini Ini sinyal itu Dioperasikan Dua sinyal itu sama itu Dioperasikan sama rumah sinyal yang disini Hah? Berarti sinyal operasi ini bukan stasiun? Bukan Karena jaraknya sama stasiun terlalu jauh Oh ini Tapi Indikasi aman buat ini Enggak Ini Itu sebenarnya indikasi aman untuk keretanya PJKA Iya Enggak Itu kan dibuka Itu berarti misalnya kayak dibuka Itu indikasi aman stasiun di Enggak Indikasi aman persilangan Aman persilangan ini Oh Bukan aman stasiun ya? Bukan Jadi dari masinusnya liat sinyalnya aman Karena dulu sampai tahun 2004 Dua-duanya aktif Tunggu 67-nya aktif Oh iya Ini beda emang ya? Bentuk sinyalnya juga beda ya? Karena itu sinyalnya ini Dia kayak ada rongga-rongganya Oh beda Oke 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 Wah keren ini Ini pintu Pintu PJL ini Pintu PJL Ini kalau jalur dari Kalisat Panrukan diaktifin Mbak yakin Ini hilang Masih jalur lori ini mati Lori ini mesti mati ya? Mesti mati Aku lagi ngebayangin Ini jalan lagi yuk Kereta yuk Pakai BB ini api yuk Udah Udah Tembusannya tolong no jembatannya loh Oh iya 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 Ayo caib Awas caib ini karena udah lewat jam 3 sore kami berempat langsung menuju ke lahan yang sudah diinformasikan oleh petugas yang ada di depan dipo lokomotif ringinanom soalnya kalau nunggu di depan dipo kayaknya udah ketinggalan lokomotif yang berangkat ke lahan ini temen-temen awas awas terus 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 ya ketemu mantap gue tak share lo posisinya nih di siap bapak berapa getrok nanti pak nanti bapak berapa getrok ada tebu diangkut ya 40 lebih 40 sekitarnya bisa kalau ini keren setelah tadi kurang lebih sekitar sejaman muter dari lahan atau tebu yang sisi selatan akhirnya ketemu juga ini mau ambil tebu di sisi utara jadi tadi tuh muter-muter cari tebu cari kereta tebu yang isi itu temen-temen bukannya kosongan jadi ketemu yang di selatan tuh yang kosongan lalu dapet kini stop yang dari lahan selatan bahwa yang di utara itu akan jalan bawah bawah full dan lokomotifnya pakai lokal kestis yang kegung kayaknya ketemu juga temen-temen setelah muter-muter di utara di sekitar 30 menit tadi akhirnya ketemu ini yang ngemaiki sekarang menuju ke lokasi lahan kurang lebih sekitar 30 menit lagi lokomotif Keio Yashima tahun 1983 buatan Jepang sama kayak yang tadi pas kita bisa di depan bisa nomor berapa ini? 5 oh 5 ya? bisa nomor 5 nih temen-temen Keio Yashima 1,5 kg apa ya? jumpa fans hei wartawan foto aku weh kemarin saya juga naik ini pak tapi yang nomor 3 nomor 3 itu cuma bisa bawa 4,5,5,50 gerbong cuma di angkot satu ini di garet satu ini kuat banget ya pak ya? ke sini tuh kalau temen-temen ngikutin perjalanan kunai Florida 2 itu waktu yang edisi pertama aku berikan anob aku kan pakai lokomotif nomor 3 lokomotif nomor 3 itu lokomotif yang kecil ukurannya dan beratnya itu cuma setengahnya dari lokomotif yang sekarang aku naikin dan kala itu kala itu tuh waktu awal-awal musim belit jadi jalanannya masih kurang bagus mungkin sekarang udah bagus lagi udah bagus dan dunia lokomotifnya udah yang gede yang paling gede yang paling bertenaga lah kata bapaknya tadi bisa menarik sekitar 40 atau 50 dan full isi tebu jadi ini aku nanti optimis gak bakal gak bakal bermalam di lahan seperti ini lagi berarti nama nih pak mau perbaiki jalan dulu turun dulu teman-teman karena ini jalannya diperbaiki yang aku tumpangin tadi jadi ini gurunya itu udah persiapan banyak banget teman-teman alat-alat disini udah banyak lalu juga disini ada dongkrak jadi kereta lori ini untuk hal anjlok keluar dari jalur itu udah hal biasa jadi gurunya udah bawa dongkrak sekalian apabila nanti kejadian anjlok nah untuk meminimalisir kejadian anjloknya kru dari kereta ini menerin jalurnya itu yang kayaknya relnya ketimbun digali dan dilinggis supaya relnya kembali ke atas oh itu relnya amplis selip sehingga harus dikasih pasir biar keretanya tetap bisa jalan biasanya itu kalau selip itu pas bawa beban berat jadi di nanti pas bawa sekitar 30-an atau 40-an itu tetap bisa lancar jalannya gak kuat ya ini gak kuat tadi oh dipakai dongkrak udah naik setelah kurang lebih sekitar 30 menit perjalanan menggunakan lokomotif ini akhirnya kita semua tiba di tempat penjemputan lori tebunya alhamdulillah nah teman-teman ini udah kesambung panjang banget sih ini gak tau ya berapa ya sampai ya mungkin sekitar 30 gerbok ada deh ini nah itu akhirnya teman-teman tadi start awal sekitar setengah 10 aku nyari kereta tebu yang full isi muatan akhirnya ketemu juga dan aku bisa ngelihat juga di jam 5 sore kembali lihat ke belakang ya tadi bapaknya pada ke belakang semua deh kayaknya lagi nyambung-nyambungin antara bagian-bagiannya getrok ini deh ini 2 ini 1 ya ini oh 2 separoh yang belakang di sini full pak tadi lokonya jalan sendiri pak gak dirim kayaknya gak di gak apa-apa gak apa-apa ya oh yowes oh kaget tak pikir ada hantunya hahaha takutnya jalan sendiri iya takutnya jalan sendiri ini dihapain mbak darahnya habis ini kalau ini dihapain ini di gandeng oh di gandeng oh berarti ini semuanya belum gandeng iya semuanya masih di gandeng oke 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 selamat menikmati oke kita pakai tebu pak ya iya iya aku pikir pakai besi juga hahaha ini kita pakai tebu teman-teman kanji ini kuat atau pakai gini ya iya keren banget kalau yang kayak gini kita baru lewat itu termasuk enak enggak jalannya iya iya enak ya itu pak iya kalau gitu lah adanya memang enak kalau disini mungkin jalannya ya enggak bagus oh gitu jatuh iya 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 kadang lancar kadang enggak gitu oh kalau beratnya nariknya ini tapi kalau untuk ini kan 38 semua ini ya pak ya itu enggak enggak apa ditarik sampai 50 berarti emang biasanya lebih panjang dari ini ya iya ini kemarin 43 43 ini sekarang 38 ini ada A nya itu ada lori kosong di belakang itu yang di belakang nanti ada orangnya enggak pak kalau enggak tahu ya pakai kode pakai kode iya nah ini anjlok ini iya itu anjlok nanti ditarik oke pakai ini dah aman oh berarti oh iya 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 jadi kita ada pakai itu ya tadi kan anjlok ha ini pakai ini kan ini kalau ini ya iya dua ini iya pakai ini dimasukkan ke situ biar masuk ke jalur utama kan iya iya ini naiknya oh gitu kalau berat terlalu berat mungkin jalannya dalam ya ini jalannya akep sampai ke tanah kalau aku pakai dongkrak karena ada dongkrak ya tadi tadi ada tadi ya orang dua itu kalau ini cukup orang datu itu ada kan ada ke trok kosong kan itu iya oh berarti nanti yang empat ambil di situ sana kalau nanti malamnya ke sana kalau di sana lagi ke belakang kanan lagi oke oke kalau yang berarti abis kayak hutan-hutan itu ya dibaliknya hutan itu ya iya itu jalan besar kok jalan besar itu sampai ke patak oh pantai patak ini 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 jalan besar ini oh oke 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 kalau ke sana ke belok kanan ke patak oh iya berarti ini nanti disambungin sama ini sama itu juga iya kosongan-kosongan itu dibawah empat mau lewat harus bersih oh ini harus berarti harus ditarik secepat mungkin ya ini ya iya oke nah ini temen-temen cahayanya pas banget ya dari situ ke sini wah cahayanya keren nah itu temenku udah ada disitu tuh udah nungguin disitu gak tau dia dapet jalan dari mana ben enak jalan ini kayaknya ini udah sore ya udah mau maget oh kaget aku kak pikir apa jenisnya kak pikir melaku dewi baiknya wongi ini udah sore berarti ya udah terus ini kayaknya jalannya gak lama ya ini kayaknya abis isak baru jalan tadi ada yang anjrok lokonya biselnya 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 yang anjrok yang disana yang depannya oh yang depannya anjrok tadi dibelakang sama getroknya juga anjrok getroknya anjrok satu berarti berarti lama yuk iya pamit pake pamit aja terus kita gas kita gas pulang besok kesini lagi olean wangi olean aja olean aku pengen naik di belakang kan dia asik seru naik jelas kalau di olean jarang anjrok soalnya rennya bagus karena lebih bagus oleh anjrok kebunnya iya kebunnya gak tahu jawab kebunnya kebunnya pulang kebunnya tidur kebunnya tidur kebunnya kebunnya kalau sudah sampai ke atas urusannya bagian rilban gak pulang dulu pak ya gak udah gelap soalnya bingung juga bingung kalau gelap itu pak makasih ya makasih banyak pak ya udah diajak satu arah cuma iya iya cuma satu aja timurnya timurnya berarti kita besok siang langsung berdasarkan pengalaman sebelumnya temen-temen jadi kalau sekarang ini masih belum jalan kemungkinan kita akan jalannya pas malam ini sekarang udah jam limas perempat terlaki mau gelap dan video hari ini aku cukupkan sekian nah besok rencananya aku mau naik kereta tebu yang isi full kayak gini tapi di pabrik gula volean teman-teman oke Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan ikuti terus ceritaku berburu kereta lori tebu ini hehehe jangan lupa subscribe like dan share kalau temen-temen merasa ini bermanfaat Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini sampai selesai tonton juga video-video saya yang lainnya dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke temen atau ke saudara jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitawan Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih